Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman di kolam nila dangkal dengan pasangan bata miring jadi buatnya kolam ini sekitar 4 bulanan yang lalu sudah ada yang bocor teman-teman dan bocornya ini bukan dari pasangan bata miring ini karena sudah saya cek pasangan bata miring ini dari sana sampai ke sana itu itu tidak ada yang retak atau tidak ada yang bocor dan kemungkinan besar itu yang bocor di sebelah sini kenapa saya bisa menebak yang sebelah sini karena di sini itu ada andil nah ini andil ini di bawahnya ini ada pipa dari saluran kamar mandi tempat pembuangan masuk ke sapi tank sini dan sepertinya yang bocor di sebelah sini karena airnya ini lebih rendah yang sebelah sini teman-teman nah ini lebih tinggi dan yang sebelah sini lebih rendah dan kemungkinan ini dari lantai kolamnya karena waktu itu waktu buatnya itu sebelum dirabat buruknya itu tumbuhan bata merahnya itu memang di sini itu tipis jadi mungkin bisa jadi ya lantainya yang di sebelah sini jadi nanti mau saya ini mau saya buka itu tempat pembuangan sekalian mau ganti air dan di cek mana yang bocor sepertinya itu tadi dari lantainya bukan dari ini dinding kolamnya meskipun pasangan batanya ini saya bata miring karena di atasnya ini sebelum di strip atau di plaster waktu itu di sini itu diisi kawat sampai ini ke semuanya ini ke sana itu sebelum di plaster jadi sepertinya bukan dari dindingnya ini yang bocor oke dan airnya ini cepat menghijau dan ini tanaman ini ini teman-teman ini cepat ini pertumbuhannya ini apu-apu ini di daerah saya ini namanya apu-apu nah yang di sebelah sini subur betulnya ini juga perlu dikurangin karena meskipun subur kayak gini itu di bawahnya malah gak ada ikannya teman-teman malah ikan yang kecil-kecil yang ada yang agak tanggung-tanggung malah di sana itu banyak ininya banyak pergerakan dari kanilanya di sana itu oke langsung aja kita ini kita buka dan ini maklum kolamnya seperti kolam terbengkalai memang setengah terbengkalai banyak kotoran dari daun-daun kering yang jatuh dari yang jatuh di kolam sini hanya diberi pakan dan perawatannya itu kurang apalagi airnya gak penuh seperti ini jadi seperti kolam yang terbengkalai kalau airnya penuh mungkin ya bagus lah ini oke kita buka ini tempat pembuangannya kita buka dan nanti sekalian diganti airnya karena memang sudah ini teman-teman waktunya untuk dibersihin mungkin nanti kita tunggu yang sebelah sini sekalian dibersihin dan seperti apa pertumbuhan ikan nila disini yang sudah 4 bulan lebih sebelum disini di kolam tengah disini sekitar 4 bulanan kolam nila sebar Strand kolam nila 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 lokal atau nila rawa eh kita tunggu sebentar lagi di sebelah sana mungkin nanti kalau sudah selesai di sebelah sana kalau sudah ketemu yang bocor diganti disana diisi air yang cernih dan disini ikannya diambil dipindah disebelah sana habis itu yang disini dibuang dan diganti air yang baru lagi dan untung itu teman-teman ada andilnya disitu jadi ketemu mana yang bocor disebelah sini atau yang disebelah sana oke kolamnya seperti terbungkalai disini ada pot bunga jadi dipindah dulu agar tidak mengganggu ikannya sudah mulai kelihatan lebih banyak yang sebelah sana sepertinya ikannya kecil-kecil warna bibitan dari rawa belakang nah segini aduh mencolot ini sudah merah warnanya teman-teman jantan ini yang jantan oke tinggal dikit lagi ini ini mau nyebrang teman-teman mau nyebrang ke sana karena sudah tidak bisa jadi meletik-meletik ini oke 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 hai 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 yang bisa batasnya kecil ini kepeng-kepeng kalau ikan nilarawa yang ini mungkin dari peranaan induan kecil sudah pada kelihatan disitu itu dan di kolam ini teman-teman ikan segini itu sudah pada ini sudah pada ngendok karena berapa hari kemarin saya lihat itu ada nilai yang ukurannya itu kecil-kecil mungkin ya peranaan ini anaknya ikan nilai yang besarnya sekitar 3 jari enggak sampai 3 jari 2 jari setengah yang tiga jari ada cuman 1,2,3 jadi ya itu tadi pertumbuhannya itu lambat teman-teman kalau nila induan bukan induan ini apa namanya dibit unggul kalau di rawa itu kan 2 jari setengah sudah pada ngendok jadi ya anaknya itu enggak unggul dan sekarang yang bodhidaya ikan nila itu kebanyakan itu kalau nila kekar itu memang sulit nyari induan yang unggul biasanya kalau di daerah sini teman-teman yang banyak itu itu nila itu black prima sama nila mono ini karena hanya sekedar buat hiburan karena waktu itu 5 bulanan lalu saya dapat nila ini waktu kecil-kecil dari rawa belakang dan karena di kolam tengah itu enggak muat jadi saya buatin kolam ini ada di video sebelumnya waktu pembuatan kolamnya ini nah disini yang yang banyak teman-teman dan nanti gantian kalau waktunya ini nanti cukup nanti gantian selepas di sini udah dicek udah ketemu yang bocor itu diisi dengan air yang baru dan ikan yang disini dipindah ke sini kalau waktunya nutut kalau enggak nutut ya bersambung di esok hari lagi karena ya untuk nguras kolam dan bersihin itu juga cukup memakan waktu oke tunggu sebentar lagi ini hampir habis ini airnya nah ini saya pakai cikra temen-temen biaran cepat karena kalau dipegang potek tangan tuh meletik-meletik cepat terima kasih selamat menikmati disini juga ada ikan citol nah ini kecil ikan citol oke sudah selesai jadi ini akuapunya sama daun-daun yang kering dibersihin dulu dibuang karena sebagian kayu ini tanaman akuapu sudah jadi dikurangin dibuang yang ini dan nanti disiram dengan air yang dari oke selesai oke dibersihin dari kolam sini teman-teman selamat menikmati sudah selesai tinggal mengisi air yang sebelah sini dari pipa itu keluar air jadi tadi itu yang bocor ternyata di sebelah sini penutup pipa pembuangan itu penutup plastiknya itu renggang teman-teman nah ini pantas saja airnya itu lebih rendah yang sebelah sini ketimbang di sebelah sana itu dan ada yang bocor kecil di sini nah itu sudah saya tutup di situ kecil kemungkinan besar yang airnya banyak keluar itu lewat dari sini baru tahap mengisi ikan-ikannya itu dapat danya berang dari andil itu nah itu ingin masuk ke sebelah sini oke sudah kelar tinggal diisi air dari sana itu nanti langsung nanti tumpah dari andil itu ikannya pada nyebrang teman-teman karena di sana itu airnya sudah ini mengalir sudah saya nyalain jadi airnya itu sudah masuk ke sini dan ikan-ikannya mengikuti ini aliran air dari andil itu nah itu pada meletik-meletik itu jadi kalau sudah diganti gini kan kelihatan bersih dan kita memandang pun terasa enak dan ini tidak saya isi penuh karena nunggu air hujan sekalian mendungnya itu sudah padat teman-teman dan sepertinya sebentar lagi ini akan hujan jadi misi kolamnya ini pakai bantuan air hujan saja nah itu dan yang agak tanggung-tanggung itu saya pindah di kolam tengah di balik tembok sini oke sekarang kita beritakan nah ini sentratnya disini harganya per kilo 8500 selain nila selain nila juga ada ini koi ada 3 ekor sama water dan sebat semua lane jangan saya Oke teman-teman cukup sampai disini dulu dan disambung di lain waktu nanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton